Oke pada kesempatan kali ini di tangan saya sudah ada satu unit yaitu seri Oppo Reno ya Kasusnya bisa teman-teman lihat diminta kata Sandi setelah melakukan faktor reset Yang biasa kita sebut terkunci akun Google Otomatis kita perlu membaipas dengan cara kita kembali dulu dan hubungkan ke salah satu jaringan wifi Jika sudah terhubung ke jaringan wifi untuk caranya silahkan tekan tombol fall atas bawah secara bersamaan Sampai ada notifikasi seperti ini baru lepas silahkan teman-teman pilih aktif maka tiebat sudah aktif Oh ternyata belum aktif kita tekan lagi kedua fall atas bawah maka tampilannya seperti ini dan tiebatnya sudah aktif Langsung kita garis seperti ini teman-teman perhatikan ya pas saya garis tadi teman-teman perhatikan Kita gunakan yang paling atas ini kita klip klip dua kali dengan cepat ketuk dua kali dengan cepat Kita gunakan perintah suara mana dia perintah suara ada di bagian ini Nah ini dia ya perintah suara yang ini kita klip satu kali klip dua kali dengan cepat Asisten Setting Kita klip setting pengaturan satu kali klip dua kali dengan cepat Maka secara otomatis diarahkan ke pengaturan Untuk mematikan tiebat silahkan tekan kedua fall atas bawah secara bersamaan Maka notifikasi tombol fall Oh tombol fallnya sudah berhasil kita notifkan Langkah selanjutnya masuk ke pengaturan cari pengaturan sistem Kemudian cari opsi yang ini Disini bisa teman-teman lihat kita aktifkan dulu Dan atas juga kita matikan Atas bawah harus kita matikan Baru bisa kita klip hapus semua data Maka secara otomatis HP akan rebot dan proses web data sekali lagi Untuk proses web data ini mungkin memakai waktu beberapa menit Sehingga teman-teman perlu menunggu Dan saya disini mempercepat dua kali ya Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita tunggu proses booting Ini agak sedikit lama teman-teman Jangan tidak usah dikhawatirkan Tetap tunggu sampai hidup normal lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Normal tampilan hello silahkan klip lanjut Kemudian kita lanjut lagi ya Pilih bahasa Indonesia berikutnya Lokasi juga Indonesia Kita cek list berikutnya Untuk jaringan wifi Kita perlu menghubungkan jaringan wifi Tidak bisa kita skip Jadi kita terpaksa menghubungkan ke jaringan wifi Jika sudah baru kita klip selanjutnya Kita klip berikutnya Kita klip berikutnya Oke kita tunggu disini juga agak sedikit lama Saya juga mempercepat dua kali Nanti teman-teman silahkan tunggu saja ya Kamu bisa update Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Silahkan ulang tutorialnya. Silahkan melakukan faktor reset sebelum tadi ya. Mungkin sebagian yang tidak berhasil masih diminta kunci layar. Silahkan ikut ulang. Jadi kita perlu 2 kali reset. Oke langsung kita klik selanjutnya. Oh ini pilih. Berikutnya. Berikut lanjut-lanjut aja sampai masuk ke menu. Lewati. Jadi mulai gunakan sekarang. Maka proses bypass VRV sudah berhasil. Untuk cara ini bisa diterapkan pada seri Oppo-Oppo yang terbaru ya. Bukan hanya Oppo Reno 8 saja. Oke cukup disini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya ini.